Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sobat YouTube semua kali ini kita akan review atau memproses cara penekliran link nms2600 ini MS2600 dari link n kita baru coba belum terhasilnya ini untuk hardener nya hardener MS2600 ini kata tokonya paket gede yang dari MS2500 ya takaran atau enggak ada aturan pakai harus pakai gimana thinner segimana hadir ya tapi pastinya ini kalau untuk hardener satu banding karena ini isinya satu liter ya seperti ini satu banding 4 banding satu ya atau empat banding satu lebih sedikit untuk tunernya segimana kita eksperimen dulu kita ambil gelas cakar ini buka sebuah alam ya ini wadah dan setelah kita sediakan wadah-wadahnya dan ini wadah takarnya kita sediakan wadah-wadahnya kita tuang ya ini kita tuang sampai jumpa 3 empat kita gunakan empat wadah ya untuk harddiner nya untuk harddiner kita kasih satunya ada satu dan disini kita menggunakan thinner view ya ini view karena piu standarnya karena satu banding empat kita coba ini biar katanya ini kan sama-sama dengan blind gen ms2500 ya yang satu banding satu jadi kita ikutin supaya satu banding satu tadi itu ubat satu kita kita ada kasih tiga ya satu dua tiga empat jadi disini kita empat clear satu harddiner dan tiga tiner jadi hampir sama dengan satu banding satu ya jangan lupa dikocok dulu setelah selesai dikocok kalau untuk clear blind gen diamkan dulu beberapa saat atau bisa dibilang beberapa menitnya ya sobat setelah dirasa udah bening nih ya udah gue udah menghilang nanti selalu kita mulai aplikasikan ke medianya disini kita akan mengaplikan ke media helm ya ini udah kita lihat ini baru-baru kenapa money-nya ini baru-baru setelah beberapa menit kita lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati